Baiklah anak-anak sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya Dan semangat untuk belajar Baiklah anak-anak semua Kita akan belajar cara menggunakan OneNote Menggunakan browser di laptop Oke, kita mulai dari pertama adalah Kita pakai Google Chrome ya Kita buka Google Chrome-nya Kemudian kita ketik ya Portal.office.com Enter Nah, nanti kita akan diminta untuk sign in Ketika kita sudah mengklik portal office Kita akan diminta untuk sign in Nah, nama akunnya ditulis Jangan sampai salah ya nama akunnya ya Ba-ba-ba Nah, misalnya ya Kemudian password-nya Jangan sampai lupa Kita save ya Biar nggak bulat-balik nanti Oh, udah tampil nih Apa yang dipilih ya anak-anak? OneNote Ini dia yang dipilih Kemudian Setelah itu kita klik Akan tampil seperti ini Terus Yang harus kita lakukan Seperti apa? Kalau udah tampil seperti ini ya Anak-anak semua Kita ke kelas notebook Oke Kelas notebook Nah Di kelas notebook Nanti akan muncul Nama kelas kita Di sini ada 4 kelas Ini kan karena akun-akun percobaan Jadi sudah Bapak dimasukin oleh 4 kelas Contoh ya Kita ke kelas Ibnu Batuta Nanti ketika kita klik Ibnu Batuta Kita diarahkan ke tab baru Ini namanya tab ya Tab, 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 tab Tab baru Kemudian dia minta untuk masuk Login lagi Pilih nama kita ya Kan kalau sudah di save Dia akan tersimpan Tuh Nanti Setelah sudah tampil Seperti ini Ya Kalian Baca-baca Ya Di sini ada folder-folder kalian nih Ini hanya bisa dilihat Oleh kalian dan gurunya Teman kalian Nggak bisa Ngelihat tugas-tugas kalian Nggak bisa nyontek Gitu ya Nah Kalau untuk Collaboration Space Ini ya Ruang yang bisa dipakai Atau folder yang bisa digunakan Untuk Seluruh siswa Gabungan Jadi bisa dipakai Untuk semuanya Ketika kita Ngetik di sini Akan kelihatan oleh teman Bahkan bisa dihapus oleh teman Karena ini adalah Ruang kolaborasi ya Ruang untuk berkolaborasi Tugas kelompok Nanti bisa kalian Kolaborasi di sini Tuh ya Tulislah pokok pikiran Bacaan pada buku paket Halaman 1 Dan seterusnya Nanti Bisa dihapus Bisa ditambahkan Oleh seluruh siswa dan guru Ini karena ruang kolaborasi Ibaratnya adalah Papan tulis yang bisa dihapus Dan ditambahkan oleh Semua Ya Peserta didik Di dalam kelas Nah Biasanya tugas-tugas itu Ya Anak-anak Ada di folder Nama kalian Ini ceritanya Ini adalah Nama muridnya ya Bapak ceritanya jadi murid ya Kita klik Bapak Afra Nama muridnya Nah Di sini ada Catatan kelas Catatan tugas Quiz Ketika gurunya Minta Tolong anak-anak Buka OneNote Di catatan tugas dan PR Ada tugas Maka kalian harus klik Sini Catatan tugas dan PR Kemudian klik Tugasnya tugas apa sih Oh bahasa Indonesia Oh tugas-tugas Indonesia Nanti akan Muncul di sini Apa Tugas yang sudah diberikan oleh Gurunya Seperti itu Oke Nanti kalian explore ya Bagi yang Belum jelas Nanti bisa ditanyakan Kepada guru masing-masing Di kelasnya Oke Demikian anak-anak Terima kasih